Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tribunus kembali lagi bersama saya Muhammad Nandir Berlatama Saat ini Sobat Tribunus di sore hari ini saya masih berada di gedung KPK Jakarta Nah saat ini kondisi terkini dari kasus dugaan suap-menyuap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Emport Bandung yang dimana menjerat wali kota Bandung yakni Bapak Yana Mulyana beserta sembilan orang lainnya masih berlangsung pemeriksaan di dalam gedung KPK oleh penyidik KPK sendiri Nah bisa dilihat Sobat Tribunus mari kita coba ke bagian seputar di gedung KPK ini sendiri Berdasarkan informasi Sobat Tribunus KPK sendiri akan mengumumkan status tersangka kepada wali kota Bandung yang mana terjerat OTT secara langsung oleh KPK Kondisi terkini Sobat Tribunus di gedung KPK Nanti pukul 9 akan ada konferensi PES dan tadi sempat ada informasi yang beredar bahwa Yana Mulyana sendiri datang ke gedung KPK atau dibawa oleh KPK sendiri sekitar dini hari tadi dari kota Bandung ke KPK saat ini kondisi pun bisa dilihat Awak media pun masih bersiaga untuk menunggu nanti pukul 9 malam nanti untuk mengetahui apakah memang KPK langsung menetapkan tersangka kepada wali kota Bandung dan juga jajarannya yang informasinya saya diduga ada Kepala Dinas Perhubungan kemudian diduga juga ada Sekretaris Dinas Perhubungan terus ikuti informasi lanjutan di portal tribunjabar.id bersama saya Muhammad Nadiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh